ERAX, metode baru persalinan minim rasa sakit dan pemulihan lebih cepat. Tonton video berikut untuk cari tahu lebih lanjut tentang ERAX. Halo sahabat Siloam, saya Aditya Indra Praja, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Siloam Lipo Cikarang. Pesialis kebidanan secara umum ada persalinan spontan, persalinan normal ya. Kemudian ada juga persalinan dengan tindakan, antara lain yaitu dengan tindakan operasi cesar. ERAX sendiri yaitu pengertiannya adalah Enchance Recovery After Cesareal Section atau Cesareal Surgery ya. Yaitu suatu prosedur persalinan cesar dengan mengoptimalkan keamanan dan juga kesehatan pada bunda dan bayi sebelum proses persalinan, selama persalinan, dan sesudah persalinan. Pada ibu-ibu yang melahirkan dengan metode ERAX, diharapkan bisa lebih cepat untuk melakukan mobilisasi. Karena metode ERAX ini setelah 4 jam kateternya boleh dilepas. Setelah kateter dilepas, maka diharapkan ibu bisa cepat mobilisasi. Kalau mengenai lama perawatan, tentu persalinan dengan ERAX ini akan mempersingkat masa perawatan. Setelah melakukan mobilisasi, maka ibunya boleh pulang dalam 24 jam setelah tindakan persalinan. Nah, kalau mengenai makan, ibunya boleh mulai minum sedikit-sedikit. Apabila sudah nyaman, baru boleh makan ibunya. Sehingga tidak perlu harus menunggu untuk pencernaannya baik atau harus puasa terlebih dahulu setelah persalinan dengan metode ERAX ini. Oleh karena tindakan bius ini mungkin berbeda dengan tindakan operasi cesar dengan metode yang sebelumnya, maka otomatis rasa nyeri yang timbul karena tindakan operasi cesar ini akan lebih minimal. Karena biasanya dokter anestesi akan memberikan sekalian kombinasi obat bius dan juga obat penghilang nyeri. Untuk penyembuhan luka pada pasien-pasien ERAX ini tentu secepat mungkin ya. Jadi meminimalisir tindakan untuk cesarnya sendiri, otomatis ini luka yang timbul akan lebih cepat sembuh. Jadi ini membantu salah satu program untuk inisiasi menyusui dini. Kalau penyebabnya adalah hal yang memang kondisi yang menetap pada ibunya, seperti kondisi panggul yang sempit, tipunya kurang tinggi ya, jadi itu memang harus dilakukan tindakan operasi cesar. Tapi kalau penyebabnya tidak menetap itu dia masih bisa. Jadi kalau apabila dia tindakan operasi pertahanan cesar, kedua dia ternyata kondisinya mungkin untuk melahirkan normal, maka boleh. Tapi apabila dia sudah dilakukan tindakan cesar sebanyak dua kali, maka untuk operasi yang ketiganya itu dia harus dilakukan tindakan cesar terencana. Jadi tidak boleh kita bayangkan untuk melahirkan normal ya. Bayi-bayi yang dilahirkan dengan normal itu disebutkan bahwa memiliki antibodi atau kekebalan tubuh yang lebih bagus dibandingkan dengan mereka yang melahirkan dengan jalan cesar. Karena persalinan cesar itu kita melakukan tindakan sayatan pada organ perut ya, beberapa lapis. Sementara kalau tindakan persalinan normal, mungkin kita kalau perlu tindakan penjahitan pada kerobekan sekitar jalan lahir dan itu lebih minimal. Karena bayi tidak melewati jalan lahir daerah sekitar vagina, ya tentu tidak ada perubahan ya pada jalan lahir atau mungkin sekitar vagina tidak ada perubahan. Jadi kalau mengenai ikatan ibu dan bayi, tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, apabila tindakan operasi cesar, gimana ibunya boleh untuk mobilisasi lebih dini, tentu ini bagus bagi hubungan antara ibu dengan bayi. tergantung jenis kulitnya ya, kolagen dan lain-lain. Juga teknik operasi, juga material operasi yang digunakan, sama kemudian perawatan luka operasi tersebut. Jadi seorang ibu yang melahirkan normal maupun cesar, setelah 40 hari atau setelah masa nifasnya selesai, maka itu boleh melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri seperti biasa. Di rumah sakit kami, persalinan dengan metode ERAX telah dilakukan beberapa tahun kebelakang. Dan ini memberikan hasil yang lebih baik, karena banyak sekali benefit atau manfaat daripada tindakan persalinan cesar dengan metode ERAX. Pengen cepat jalan-jalan setelah persalinan cesar? ERAX solusinya!